Intro Pemirsa masih banyaknya pemasangan kabel jaringan telekomunikasi semraut dan membahayakan keselamatan warga DPRD Kota Pekanbaru menjanjikan akan secepatnya membahas rancangan peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT Berdasarkan hasil rapat Badan Musawara atau BANMUS beberapa waktu lalu agenda DPRD Kota Pekanbaru pada Februari 2024 ini fokus pada pemilu dan pilpres Untuk beberapa agenda seperti pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda akan dibahas selesai pemilu pada 14 Februari mendatang Seperti pembahasan rancangan perda inisiatif tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT mengingat banyaknya keluhan terkait kabel-kabel telekomunikasi semraut di tengah pemukiman masyarakat Perda inisiatif DPRD Kota Pekanbaru ini dinilai sangat urgent Untuk itu anggota Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru, Sigrid Iwono, menjanjikan bahwa pihaknya akan melanjutkan pembahasan rancangan perda tentang kabel jaringan secepat-cepatnya pasca pemilu Mungkin secepatnya kami akan bahas karena kami juga sekarang teman-teman lagi sibuk untuk mencalekan Mungkin setelah pemilu kami akan membahas khususnya perda masalah jaringan untuk internet ini Nah untuk NA-nya sendiri nanti ketua itu OPD yang terlibat Oh, apa itu ketua? Apakah Kominfo atau DMPDSP atau apa? Jadi NA-nya sendiri nanti itu tentu dari universitas juga ya kan Universitas nanti kita ngajukan karena ini isiatif dari DPRD Tentu kita yang cari semuanya Jadi benar-benar ini yang mengerti dengan jaringan Jadi kita betul-betul membahas sampai sedetail mungkin Agar keindahan Kota Pekanbaru ini tidak seberau seperti sekarang ini Sedangkan untuk naskah akademis atau NA disampaikannya berasal dari kalangan akademisi Yaitu pihak universitas Dirinya mengatakan pembahasan dan perda ini bersama dengan pihak-pihak yang mengerti jaringan Agar biasa dibahas secara detail Norko Malandika dan Sugiyarto melaporkan